Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara menjelang akhir tahun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi program Bangga Kencana. Hingga Desember ini, capaian program Bangga Kencana di Bengkulu sudah mencapai 85 persen. BKKBN, perwakilan Provinsi Bengkulu, Rabu Siang menggelar evaluasi program Bangga Kencana tahun 2022 dengan tema Angkuntabilitas Program Bangga Kencana dalam akselerasi penurunan stunting. Berdasarkan data, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022 sudah mencapai 85 persen. Sementara, angka stunting Provinsi Bengkulu berada di angka 22,10 persen. Meskipun demikian, Provinsi Bengkulu tidak masuk 12 lokus stunting di Indonesia. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat mendukung arah kebijakan dan strategi operasional program Bangga Kencana di tahun 2023 mendatang. Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, menekankan perlu adanya data awal yang akurat segar dapat mencapai target program di masa yang akan datang. Data akurat tersebut didapat dari evaluasi kinerja sepanjang tahun. Sehingga capaian program dapat meningkat dan target penurunan stunting Provinsi Bengkulu di tahun 2024 sebesar 12,55 persen dapat tercapai. Evaluasi rutin, kegiatan bangga kencana, pembangunan keluarga, pendudukan, bernama. Yang pertama, dari substansinya, kita meng-evaluasi kegiatan internal dari BKKB sendiri, kasus penyerapan anggaran, kegiatan dan lain-lain. Nah, yang kedua, dia akan meng-evaluasi kegiatan, pertama ini tentang stunting. Ini stunting. Kemudian, kemiskinan. Jadi, saya sampaikan, kalau berbicara tentang evaluasi, kita harus punya data awal, konkret. Sebelum kita melakukan program, data ini harus kita sepakat. Kita sepakat tadi, data kita harus komplitkan untuk mengetahui kondisi. Kalau kita itu program itu berhasil atau tidak, termasuk stunting berhasil atau tidak, datanya harus kita pegang dulu. Dan kali ini, berapa datanya? Nah, kita punya data potensi stunting relasi penyerapan keluarga 2021. Ada datanya. Data itu kita sampaikan ke kementerian PNKU dan kita sampaikan. BKKB itu bisa dikompakkan kota itu. Data itu ada. Potensi-potensi stunting itu posisinya di mana? Kalau program bangga rencana itu, seperti TPR, admin need, kubung CPR, NCPR, kita punya target. Datanya tersebut. Selain itu, untuk mendukung penurunan angka stunting di bawah standar nasional, sejumlah strategi dilakukan BKKBN perwakilan Provinsi Bengkulu. Salah satunya dengan menurunkan tim pendamping keluarga di setiap wilayah. Dari Kota Bengkulu, Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.